Pusat nasinya udah sampe jamur banget guys, ini udah berapa? Berapa minggu anj- Hai guys, selamat datang di YouTube channel Finally bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang salah satu tiktokers Yang menurut aku aneh banget Karena rumahnya tuh kayak berantakan banget, kotor banget Ditambah dia ini kayak masak makanan Dari bahan-bahan yang kayak udah gak layak pakai, udah basi Dan kayak jorak banget deh, pokoknya kayak bikinin kita tuh kayak berdidik gitu loh guys Dan kalau kalian penasaran kira-kira videonya kayak apa Jangan lupa klik like, komen, nyaman, di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak tinggal setiap kali aku upload video baru Dan tanpa lama lagi, langsung aja kita ke videonya Oke, jadi nama akun tiktoknya adalah Haritsu Dan dia ini orang Jepang Dan kalau misalkan kalian lihat tiktoknya Itu tuh videonya tuh kayak memperlihatkan rumahnya yang super-super kotor Dan jorak banget guys Dan dia tuh kayak bangga menunjukkan gitu loh Entah itu beneran rumahnya, masa iya? Ada orang sekotor itu, kok bisa betah gitu loh guys Nah, coba kita tonton videonya kayak apa ya Oke, aku akan nunjukin beberapa videonya Yang emang paling banyak ditonton di tiktok Yang kayak beremfuse-nya Buset, baru buka pintu aja Udah disuguhkan dengan pemandangan yang sangat membanggongkan Sampah di mana-mana Mohon maaf, aku gak ngerti dia ngomong apa Ini apa nih? Buset, toiletnya cuy Itu rambut Itu toilet yang di flash apa itu biasanya? Itu rambut siapa bergumpal disitu Astaga Astaga Aduh, kasihan Aduh, kasihan Rimasnya cakep loh, sayang loh tinggal di rumah begini Ini mah lebih mirip ke tempat pembuangan akhir sih guys Tuh, itu Buset tuh kulkas isinya apa aja nih Basih semua kali ya tuh isinya Gue jadi mirip-miring kesini deh Buset, pake kaki gak tuh Magikom di bawah Aku cuma ngertinya kawai doang guys Artinya kawai tuh cantik Kawai nih Oh ini ceritanya lagi room tour gitu ya Aduh, rasanya pengen ke sono terus kayak ngebersihin gitu loh Oke dia punya piano Dia juga punya pohon kaktus Mohon maaf, ini masnya tidurnya dimani ya? Buset, ini mah Emang gak pengep apa ya? Banyak barang-barang kotor Bedebu lagi lo tidur ngidup polusi Mohon maaf Oh ini apa nih? Apa nih yang dibukus-bukus dia Lo kardus juga lo simpen Ih kayak emak gue deh Tuh kayak emak kita Segala kardus botol-botol juga disimpen Padahal maka gak ada gunanya anjay Tuh ngapain terokok dikumpulin Mau lo lo wakin apa gimana sih? Dibuang aja dong Gak ada gunanya tuh sayang Ih, aku kayak rada kurang percaya gitu loh Apalagi Jepang ya Jepang kan negara paling bersih Apa-apa kayak membuang sampah pada tempatnya Sopan santun gitu kan Tapi kok, mohon maaf Ini tidak mencemeringkan orang Jepang nih Rumahnya kayak kapal pecah anjay gitu loh Ini beneran gak sih? Apa cuma buat konten aja ya? Oke, kita nonton videonya yang lain ya Oh ini mukanya masnya nih Wah, ala-ala gangster Jepang gitu ya? Oke, dia minum air Oh, enggak, dia mau buat apa nih? Lah kok, ngapain anjay Mau buat apa sih? Oke, kita lihat aja Aku juga ngerti dia mau bikin apa ya Oh Males banget ya Tinggal diri aja Nyalain kompor Masak Ngapa? Males banget Aku semales-malesnya Nggak gini juga kali Eh tapi Kok bisa Pas Aduh 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 Itu spray-nya Itu Bau Cabai Bau mie Aduh itu kotor banget Pancinya Anjay dia nanam Daun bawang di rumahnya Ini kayaknya anak pas juga Nggak segini ya Eh goblok Eh Diaduk pake tangan ya Panas dong Nggak dia mohon maaf Aku Nggak nafsu makan Makan depan gue Disugui pemandangan yang amat berantakan Yang ada langsung auto kenceng Ini tiap hari gue makan di rumah dia Ya ampun oh my god TBL TBL Sabar ya guys Sabar ya guys Kalian yang orangnya bersih banget Yang rapi banget Pasti nonton dia kayak Emosi ya Sama Nggak sih Aku nggak rapi sih Cuma yang liatnya juga kayak Hah TBL TBL gitu loh Oh rambutnya udah pendek ya Masnya Kayak dia mau masak Apa nih Dia ambil cabai Eh takut jatuh tuh Di atasnya ketimpuk Loh mampus Mohon maaf Males banget Timbang dia Ngegeser Ngegeser badannya Malah Ngegeser kulkasnya Anjay Aduh Kayak udah nggak seger gitu loh Bahannya Udah dari tahun kapan Ini dia belinya Inilah cara Memperselit hidup ya Oke Sangat amat pemalas ya Saudara-saudara Kenapa Kenapa nasinya habis Anjay Nasinya disimpen dalam Botol Beer Ya Allah Ya Allah Jatuh Itu daging juga Masih beku Anjay Aduh 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 Gayret Jisas lift Ya Or Istimeng Misal Ya Aduh Ya ampun Pakai tangan lagi Oke kita lihat jadinya Ya ampun ambil sendok juga males Jago timpuk loh Ya ampun Pake sisir doang guys Astaga Ya ampun aku ga abis pikir Itu kayak masih alat banget tuh dagingnya tuh Ini tipu-tipu nih Ini pasti ga enak tapi dia berusaha kayak enak aja depan kamera asli dia Tapi kalian percaya ga sih ada orang kayak begini di kehidupan nyata Cuma konten aku curiganya konten doang sih Kayaknya di tiktok kan banyak yang berpura-pura begini Supaya mendapatkan simpati Supaya ga tuh Oke Ini bekas yang kemarin apa di video sebelumnya nih kayaknya Buset Buset nasinya udah sampe jamur banget guys ini udah berapa Berapa minggu anjay apa berapa bulan nih kayaknya Anjir dicuci dong sama dia sampe sabun Apa ini Ya ampun pisahnya sampe berkerut Fix sih Ini kayaknya udah berbulan-bulan sih di kulkas Sampe segitunya loh Hey Kok pake tangan sih Dia punya ilmu kebal apa gimana nih Aduh micinya banyak banget anjay Royco oke Ih Ini pemain debus apa gimana nih Hebat banget tangannya ga kepanasan anjirot Oke hebat nih masnya Wow 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 Tercengang aku Apa nih Eh itu Dicuci juga kagak tuh Astaga Eh pertanyaanku ini tetangganya Ngerasain ga ya ini masnya begini hidupnya Thank you my house Home Oke Iuh Hah gimana guys Sepanjang video aku cuman kayak Hah Hah Karena kayak ga percaya gitu Orang sejoroknya ini masa Iya gitu dan Tetangganya apa ga terganggu gitu Tuh apa ga melihat ini Orang kok Pergilakunya aneh Dan kayak kotor banget Apa ga tercium tuh Aroma-aroma busuk tuh tetangganya Atau mungkin dia tinggal sendirian Ga tau Gimana guys menurut kalian Tentang video ini Apakah kalian Gigi atau kayak Eh seneng Apakah kalian juga Jangan-jangan kayak orang ini Coba komen di bawah Dan kalau kalian ada ide Buat konten aku berikutnya Kalian tolong komen di bawah Karena aku butuh ide kalian And thank you so much for watching And I'll see you in next video Bye